Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas Crypto Earn Ini mungkin saya akan membahas lebih ke arah untuk teman-teman yang Baru masuk ke dalam market crypto Atau teman-teman yang tertarik untuk investasi di crypto Atau bahkan teman-teman yang mau Mau tahu lebih dalam lagi Fitur-fitur di market crypto Jadi di video kali ini Kita bisa membahas mengenai Crypto Earn Jangan lupa untuk teman-teman yang suka video ini Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe Memang ini lebih ke arah untuk beginner juga Beginner friendly Dan Yang lebih ke arah untuk investasi Kita mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam video Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada Apa sih yang mau dijelaskan lebih lanjut Mungkin di episode berikutnya Atau di video berikutnya Komen aja gitu ya Nah kita masuk dulu untuk dalam crypto earn Atau bukan crypto earn deh Kita bahas earnings Dan yang saya mau bahas ini adalah compounding Bagaimana cara teman-teman Compound Atau bisa dibilang Mereinvestasikan Earnings teman-teman Atau bunga yang teman-teman yang dapatkan Tujuan kita pasti masuk ke dalam market crypto adalah Untuk mendapatkan untung Cuan investasi Trading dan lain-lainnya Nah tapi disini saya membahas Lebih karena untuk investment Dimana kalau teman-teman Punya misalnya duit 1000 dolar disini Lalu kita bisa bandingkan Kalau teman-teman 1000 dolar yang tidak diinvestasikan Tidak dapat bunga Ya mau berapa tahun lamanya Tetap aja dapatnya sekitar 1000 dolar Tapi kalau misalnya teman-teman Diinvestasikan aja 5% Pertahunnya Naiknya seperti sini Simple interest Naik lama-lama Ini namanya compounding Bukan Compounding ini berikutnya Compounding adalah ketika Bunga yang teman-teman dapat Dari simple interest ini Di reinvestasikan kembali Nah ini adalah compounded earnings Jadi makin lama makin naik Seperti bola salju Kecil-kecil Malah-lamah tetap membesar Membesar-membesar Sampai besar banget Gitu Oke Sebelum kita masuk juga Kedalam earnings dan lain-lainnya Kita bahas dulu Ini lebih karena untuk Marka kriptonya Gitu ya Nah ini teman-teman bisa lihat Di marka kripto ini kan banyak exchange Teman-teman buat jual beli kripto Jadi kalau mau earnings Pasti teman-teman harus ada Account exchange-nya juga Ini beberapa exchange top Gitu ya Ada Binance, Coinbase, Kraken, Kucoin Bybit dan lain-lainnya Kalau teman-teman cek di bawah sini Nah Jadi disini Untuk exchange-nya Gitu Nah kalau kita bahas Untuk yang lebih di Indo aja Indo only Gitu ya disini Daftar 23 exchange Ya Di bursa kripto Indonesia Disini kita bisa lihat Ini yang sudah Diresmikan oleh BAPEPT juga Pada akhir Juli Jadi ada 23 Ada Ajaib Ada Trif Stockbit Kripto Pintu Indodax Peruang Dan beberapa exchange-exchange lainnya Maupun toko kripto juga Gitu Ini adalah Exchange-exchange Indo Jadi kalau teman-teman yang memang sebenarnya baru Masuk kripto Mau lebih Paham lagi Ya saya rasa lebih baik Menggunakan exchange-exchange yang sudah Dijamin lah oleh BAPEPT Gitu ya Nah Sebelum kita bahas lebih tentang earnings dan lain-lainnya Pasti teman-teman tahu Kalau misalnya di market Mau earnings seperti deposito dan lain-lain itu kita bandingkan biasanya dengan suku bunga Suku bunga Apalagi deposito Nah Perbandingannya pasti lebih baik adalah ke bank konvensional Bank-bank tradisional Jadi disini ya lihat di tradisional market Ini adalah bunga bank-bank Yang ini teman-teman bisa lihat Di Indonesia Jadi kalau kita lihat sekarang disini Ini bisa memang kesimpulannya Summary-nya Ya kisaran mungkin 2% 1,7% Tapi ini yang naik nih yang besar Seperti 4%-an ini harus 12 bulan Yang naiknya cukup tinggi 3% 4,25% gitu Kalau kita lihat yang 1 bulan Mungkin sekitar 2% 2%-an sih Ini 1 doang yang 4,25% Jadi ini adalah Suku bunganya di bank-bank Nah kalau kita lihat bandingkan dengan crypto earn Ya Di crypto earn ini teman-teman bisa lihat dari sini Nah ini sini saya bandingkan dengan Binance Ya Teman-teman bisa lihat Kalau di Binance Ya salah satu top exchange juga Misalnya kita Earn USDT Jadi kita mau Nabung lah gitu USDT Bunganya adalah 1,338 Jadi sekitar 1,4% Ditambah 1,5% Jadi total-total mungkin sekitar 2,9% Kenapa ada tambahan Atau bisa dibilang ada bonus Ini tergantung teman-teman Kalau teman-teman deposit 0-250 USDT Sekitar 3 juta-3,5 jutaan Itu teman-teman dapat 1,5% lagi Tapi Kalau udah deposit 251 Udah gak dapet bonusnya Jadi ini limited bonus aja Untuk saldo-saldo yang gak terlalu besar Gitu Jadi ya lumayan sih 2,9% Kalau kita bandingkan dengan Suku bunga konvensional aja udah lebih tinggi Dari bank-bank ini Gitu Ini untuk di Binance Dan masih banyak lagi Saya bandingkan lagi Satu lagi Kedalam exchange yang memang Lokal di Indo Yang saya juga suka Ini di Pintu Pintu ini ada satu fiturnya Yaitu adalah Earn Di sini teman-teman bisa lihat Crypto Earn Di Earn Pintu ini Mana ya Di sini Ini teman-teman bisa lihat Crypto Earn Pintu Earn Simpan aset lebih untung Hingga 13% per tahun Ini maksimalnya sih Kelebihannya Di sini Kita bisa lihat Bunganya dibayar tiap jam Dan memang iya Di crypto ini Kalau teman-teman Bisa dibilang Staking atau Earn ini Rata-ratanya bunganya dibayar tiap jam Gitu Bukan per hari Bukan per bulan Atau per tahun Tiap jam Tarik saldo kapan aja Ini kalau teman-teman Fleksi Fleksi artinya Flexible Kalau teman-teman Lock Earn Artinya teman-teman Kunci Dana teman-teman Artinya nggak bisa diganggu-gugat Gitu ya Dalam Kurun Waktu Yang sudah ditentukan Ya ini bunganya lebih tinggi Pastinya seperti itu Lalu Bunga yang teman-teman dapat Diinvestasikan kembali Nah ini yang namanya adalah Compounding Nah di sini Kita bisa lihat Dia ada Jaminan loh Aset dijamin aman Fleksi maupun lock Modal yang kamu simpan di saldo earn Dijamin aman Itu yang paling penting Ya Karena Kalau pintu ini Saya juga pakai sih sebenarnya Dan dia memang Sudah terdaftar dan diawasi Sama BAP-PT juga Jadi ya Bisa dibilang ya Sudah ada pemerintahnya Gitu kan Sudah dijamin Nah Kita bandingkan sekarang dengan Ininya Punganya Pastinya dong Nah Di sini Tadi teman-teman lihat pasti ya Ada yang namanya Level Staking PTU Nanti saya bahas di sini Tapi kita bahas dulu Untuk bunganya Ya Nah Kalau bunga di sini Untuk USDT Itu sekitar 2% Dan batang saldonya adalah Sekitar 3 juta Atau 200 dolar Nah tapi Kalau teman-teman naikkan Teman-teman Level PTU teman-teman Di sini naik Misalnya di sini Boom Jadi level 1 Ini bunganya Bunganya aja 24% Ini udah lebih tinggi Dari Binance juga Yang tadi kita lihat ya Lebih tinggi dari Binance Lebih tinggi dari Suku bunga juga Depositor rupiah Ya Dengan teman-teman Nabung Level 1 nya Udah terkunci Nah level 1 ini Bagaimana cara Mendapatkan level 1 Itu teman-teman Harus ada 100 PTU token Nah ini PTU token ini Adalah pintu token Ini token Untuk Tokennya pintu lah Bisa dibilang seperti itu Jadi teman-teman dapat keuntungan Salah satu keuntungannya Adalah untuk staking Jadi Caranya bagaimana Caranya pasti teman-teman Beli PTU nya dulu Kalau kita butuh 100 Artinya ya kita butuh 100 PTU ini Harus ada 100 Gitu ya Udah ada 100 Teman-teman taruh Teman-teman staking PTU nya Gitu ya Baru nanti ini teman-teman punya Bunga Naik Jadi 4% Dari yang awalnya adalah 2% Gitu Lalu Kalau teman-teman tambah lagi Level 2 Level 3 Level 4 Ini teman-teman bisa lihat Dia punya Bunga itu naik Dan batas saldo nya naik Bahkan maksimalnya Adalah Kalau kita lihat dari sini Ini 10% Batas saldo nya ini 543 juta Atau 35 ribu Dolar Ya lumayan sih Gitu ya Ini untuk refleksi Ya Dia banyak sih Ini teman-teman kita Misalnya ke level 1 Lalu teman-teman bisa lihat Yang untuk lock Gitu ya Ini teman-teman bisa lihat Ini lock Misalnya disini Lock Di level 1 Untuk metric Misalnya 6,5% Kalau kita lock Yang 90 hari Ini jadi 7% Karena semakin durasi Lock nya ini Makin lama Bunganya makin besar Intinya seperti itu Dan ini kita bisa Scroll juga Sampai sini Gitu Scroll sampai Level 8 pun bisa Dan level 4 Level 3 Ini Jadi kita bisa bandingkan Di pintu ini Nah disini kita bisa lihat juga Untuk Perbandingannya Misalnya kalau teman-teman Mau lihat grafiknya Oh Misalnya Teman-teman Disini level 1 Fraksi Misalnya Terus kita punya 100 dolar Ya ini Kalau teman-teman 1 tahun 4% 2 tahun 8% 5 tahun Jadinya 21,6% Lumayan sih Kalau teman-teman ada 1000 dolar Misalnya Atau sekitar 15 juta Ya naik 21% Sekitar 200 dolar Oke juga Nah Ini saya ada Bandingannya sih Nah ini udah Simpelnya sih Kalau misalnya Kita lihat pintu disini Bunganya maksimal Misalnya 4% Bank konvensionalnya 1,75 Sampai 2% Jangka waktu nabungnya 1 sampai 3 bulan Bank konvensional 1, 3, 6, 12 bulan Jadi ini tergantung Teman-teman Tentukan teman-teman Punya time frame Ya Belum ditambah Kena pajak lagi Gitu ya Kalau di pintu Belum ada pajak Ya artinya ya Pajaknya itu nanti Pada saat teman-teman Jual beli kriptonya Ya kalau untuk ngambil kripto Atau hasil bunganya Itu gak terkena pajak Gitu Ya begitu pula juga Kalau teman-teman Di exchange-exchange lain Ini hanya perbandingan saja sih Sebenernya Gitu ya Nah jadi mungkin Kira-kira ini dulu Ya untuk Apa sih to earn Jadi dan teman-teman Bisa explore sendiri juga Cukup simple sekali Dan saya mau Quote juga disini Dari Albert Einstein Ya dimana dia membahas Compound interest adalah Kejaiban dunia yang ke-8 Kenapa Karena orang-orang yang mengerti Itu bisa mendapatkan Ya manfaatnya Gitu Earns it Gitu Dan kalau misalnya Gak ngerti Kita jadi rugi Atau kita harus Bayarlah istilahnya Karena kita gak ngerti Tentang compound interest Jadi semoga teman-teman Mengerti tentang Compound interest juga Dan bagaimana cara Memanfaatkannya Di market kripto ini Dan Thank you semua for watching See you in the next video And bye-bye 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 Bye-bye